eh tadi pas bapak masih belum pakai masker saya nggak kenal bapak loh asli serius kan kita kemarin kenalnya pakai masker iya kan jadi mungkin next time kalau kita sudah nggak pakai masker bisa kita nggak saling kenal loh kita cek ya langsung mesin kita buka ya selamat menikmati oke guys ini sudah di rumah Bu Dewi sama Pak Gusti ya lumayan deket banget tadi juga saya naik motor nah sekarang vlognya saya pake GoPro karena si kamera saya tuh lagi rusak ya si ceremony jadi kita kali ini bikin PO view jadi nanti muka saya muncul disini aja selanjutnya nanti udah Bu Dewi yang liatkan oke yuk kita cek unitnya dulu sama Bu Dewi sama Pak Gusti ya oke Pak Bu Dewi apa kabar say hello Bu buat subscriber saya Bu say hello Bu eh tadi pas Bapak masih belum pake masker saya gak kenal Bapak loh asli kan kita kemarin kenalnya pake masker iya kan jadi mungkin next time kalau kita sudah gak pake masker bisa kita gak saling kenal loh kita cek ya mesinnya kita buka ini SNKnya 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 silahkan Pak pelatnya tadi sudah dicek ya Pak ini saya tutup soalnya udah apa sih udah udah sama ya saya sensor soalnya oke ya sama ya kita lihat nomor ini nomornya di dalam nah ini kita buka disini nomor rangkanya ada disini nih Pak saya bacain digit ke belakang ya 2453 2453 betul minyak krim udah disiapak ini batas minimum batas maksimum ini batas maksimumnya batas minimumnya disini terus ini akinya tuh garansinya 1 tahun atau 20 ribu mana yang tercapai lebih dulu oke kering apa? dapat lagi basah basah ya terus nanti yang saya nanti akan saya kasih link jadi buat Bapak daftarin free jasa service dinas perpat nanti Bapak daftar sendiri saya kasih linknya tinggal masukin nomor rangka email sama nomor handphone ini air intakenya tinggi ya Bu jadi sekarang kalau ada banjir lebih pede ya oh ini ya iya iya kalau ke mobil kita nih si Yaris Bapok ini Purih Kartikan sering banjir aku udah sering segitu serem gitu loh kalau ini lebih pede lah setinggi ini ya artinya air setinggi ini masih bisa lewat lah ya iya iya ini oli mesin oli mesin cek dari sini Pak ini oli transmisi ini ini air wiper Bapak air wiper biasanya isi pakai air biasa atau air biasa nah akibatnya saya juga gitu Pak awalnya cuman sering kalau pas hujan itu sering kayak bercak-bercak jamur jadi aku akhirnya yaudah beli di situ dikit juga ada jual sih kit cuma 15 ribu bisa campur air ini ada di youtube nya ada kan banyak yang nonton loh itu nah ini air radiator cadangannya itu Pak batas low batas full ini sebenarnya nggak perlu di sini kan cadangan aja sih ini setengah ya iya tapi udah memang udah cukup sebenarnya sih iya cukup nggak bakal nggak boleh sampai full nah ini modul ABS nya tuh di sini ini ABS oke udah dual VVTi mesinnya memang pakai mesin veloz Pak tapi kemarin ada testimoni dari customer saya dia berani loh bahwa yang race yang lama itu sampai 180 serius kemana? lari 180 180 ini iya serius saya tanya ini? iya yang THD Pak kan mesinnya masih sama kan saya tanya Pak itu nggak limbung kalau buat saya sih nggak padahal si bapaknya ini ini juga lagi pesen dia warna putih juga tunggu videonya ya saya nonton di youtube ada yang beber sampai 160 naik nah yang dia ini malah 180 Pak saya juga Pak itu nggak limbung Pak saya bilang kayak gitu enggak sih dia bilang gitu buat saya nggak dia pakai dia tiap 3 tahun ganti Bu jadi mobil lama dia TRD 2018 kan ini ganti ke sini ganti yang ini dia memang 3 tahun ganti sih bapaknya bener sih Pak serius serius ini udah dapet peradam oh iya ini udah di chat ya ternyata ya sudah di chat udah sama maksudnya kan aslinya kan dia silver kan ya aslinya kayak top-top top-top aslinya kan kayak gitu tuh aslinya pesin sudah ya bahannya dapet britson tuh Bu tuh kalau diteken saya kadang-kadang takut suka itu penyok boleh Bu soalnya takut lecet nah depan depan belum ada dapet kaca film ya memang yang dapet itu cuman samping sama belakang 60% paling kita cek fisik Pak lampunya dia sudah otomatik jadi kalau misalkan dia gelap dia nanti akan nyala sendiri cuman memang sayangnya lampu sebenarnya memang masih belum mahlukin ya fog lampnya memang kalau fog lamp sih oke lah dia soalnya lebih nembus hujan sih kalau fog lamp gitu ini lampu belakang Pak saya coba injek ya Pak lampu remnya nyala ya Pak sudah paling kita tinggal cek fisik Pak kalau orang baik gitu Pak saya bilang sama Bapak kalau orang baik mah dapet yang bagusan sebenarnya karakternya beda kalau bisa itu kan lebih keras tapi otomatis dia bakal lebih tahan lama kan tapi kalau download tuh lebih gak berisik lebih alus lebih empuk sebenarnya tapi dia otomatis lebih ini lebih cepat habis kalau ban kita sendiri sebenarnya kan download ya kan aku sih bilang lebih enak lebih gak berisik ini lebih keras tapi banyak orang pengen dia gitu ya pengen berisik ini saya bilang juga lebih cakep sih dibandingin yang TRD-nya kalau menurut saya sih ini sudah samping keliling udah Pak dicek Pak kunci udah di dalam kan Bu dimana tadi nah disitu kan nah ini aku kemarin udah kasih tau kan jadi kalau Ibu tanpa injek rem Ibu pencet sekali nanti yang nyala audio coba Bu pencet sekali nah sekali dia nyala nanti audio ya kan pencet sekali lagi itu elektriknya nyala semua nih tuh baru nyala ya kan tuh ya hujan hujan sebenarnya nah terus sekarang Ibu injek rem iya gak apa injek rem gak apa-apa Bu injek rem aja pencet sekali lagi nah baru dice starter jadi sebenarnya mobil ini bisa dioperasikan pakai 3 cara itu tadi 1 2 3 tapi kan ribet ya tapi sebenarnya cukup sekali injek rem langsung pencet starter dia udah mati langsung nyala kalau sepian nanti udah ternas langsung buka ini kalau dipakai manual nah ini ini kalau misalkan mobil terjebak kelumpur ini dipencet aja nanti disitu muncul TRC off artinya traction control off jadi biasanya tuh kalau mobil terjebak kelumpur itu dimatiin aja ini buat matiin ya Bu bukan buat hidupin ya udah tapi ntar kalau mobil dimatikan nyala lagi dia otomatis standarnya on kok kalau ini yang fitur barunya off ini buat matikan idling stopnya takutnya kalau saya sendiri gak sarankan pakai sih karena takutnya akhirnya cepat sewak gak sih gitu ini mau dimatikan matikan berdiri tapi ini kalau habis dimatikan setahu saya ini pasti on lagi deh ya itu pak mau tengah baru pencet dan tahan udah baru ibu matikan satu kali ya sudah udah mati semua kan nah sekarang ibu injek rem sama pencet engine start ya tuh TRC off nya dia otomatis langsung on semua gitu jadi normal lagi normalnya memang begitu terus ini lampunya sudah otomatik kilometernya 42 ya Bu dari suuntar ke puri terus ke sini gitu untuk yang Miracast fitur barunya Android Auto Miracast saya sudah buatin tutorialnya nanti saya kasih link video aja nah Pak Gusti sama Bu Dewi sekarang minta testimoni nih kita pengen tahu alasan bapak sama ibu pilih Toyota Rush kan mobil lamanya ini kecil boleh tahu nih pak alasannya kenapa pilih Toyota Rush yang utama sih brandnya ya logo Toyota itu memang udah dari jamannya maksudnya bapaknya dari jaman hijang jantan itu orang brandnya udah Toyota jadi kita ikut memang Toyota brandnya bagus kita udah trust lah sama Toyota trust sama Toyota tapi kalau putusin nih mobil lamanya kan kecil ini agak gede kemarin sempat cari-cari itu juga merek sebelah ya Bu ya kemarin sebelah kemarin kita sempat nyari-nyari merek sebelah coba banding-bandingin cuman memang nggak bisa dibanding apple to apple banget jadi masing-masing brand punya plus punya minus punya kelebihan punya kekurangan tinggal kita seleranya mau yang mana gitu ya akhirnya setelah kita pertimbangkan lama yaudah kita kuruskan ya Toyota Rush nah iponya nih kenal saya dari mana? saya kenal Mas Tegu dari Youtube cuman Mas Tegu yang paling aktif jadi ceritanya bulan Maret tuh kita udah mulai kan ada isu PPNBN dari Bangun Ita oh dari Maret ya iya dari Maret kita udah coba-coba nanya-nanya nah masih ragu-ragu nih mau beli akhirnya di bulan April kita coba pinalkan cuman itu sudah indian sampai 3 bulan Mas jadi bisa ada kemungkinan saya nggak dapat PPNBN akhirnya kita hopeless lah itu di bulan April itu kita udah udah paedah April udah lama juga ya sebenernya ya wala gitu waktu itu mau PRD PRD udah ngejar udah lah nggak mungkin dapet gitu itu pas oke banget deh ternyata diperpanjang ternyata diperpanjang searching lagi lah searching lagi ngongol nama Mas Tegu dan ada GR Sport ada GR Sport waktu itu lagi bisa yang mana ya Bu yang brosur oh yang brosur ya oh iya yang video baru itu yang video baru akhirnya yang waktu itu Toyota ngeruai 5 jenis mobil dengan varian baru GR Sport ada Yaris ada Kaila dan selainnya iya saya curi start waktu itu kan emang belum ada materi ya jadi materinya dari brosur aja ternyata berguna ya Pak ya iya kita belum lihat unitnya belum lihat unit iya buat info juga Pak Gusti sama Bu Dewi ini bener-bener saya yakinkan Pak tipenya tuh gak terlalu beda jauh masih dengan bodi yang TRD cuma bedanya ini-ini aja akhirnya yaudah transaksi dan masih dapet PPBM yang 100 kita kemarin pakai perjanjian Pak ya Mas Tegu kalau gak dapet yaudah ternyata memang beda lagi pas rejeki nah kalau orang baik rejekinya baik untung dibantu Mas Tegu akhirnya dapet tuh bandnya juga dapetnya Bristone nah guys band tuh kita gak bisa pilih band tuh kita ada 2 vendor dan love sama Bristone cuma memang beberapa memang suka yang Bristone Pak jadi balik lagi memang sedapetnya nah akhir kata nih kesan-pesan Pak beli sama Tegu terus dari dari SPK sampai sekarang gimana kesannya? prosesnya cepet mas Tegu terus informatifnya luar biasa kita tanpa nanya udah diinfo dulu terus sebanyak benefit lah yang kita dapet dari Mas Tegu ada plus-plusnya lah banyak kalau ada kurang-kurang mohon di maafkan ya Pak di maklumnya ini dan yang paling penting dari seluruh sales yang guarantee bisa dapet HR plus PPN sales masnya itu Mas Tegu yang lainnya gak mau gerundi nah itulah kadang-kadang Bu saya ngejarin waktu itu kan pas awal bulan saya ngejar bahwa kalau pesen di awal bulan tuh enaknya adalah peluangan masih banyak oke peluangan masih banyak tapi kita tuh sama oh gitu ya waktu itu juga ada beberapa yang ini tapi gak guarantee ini saya guarantee di bulan yang sama berarti pas lagi rejeki saya Bu iya belum berani lah pas lagi rejeki saya akhir kata saya ucapin terima kasih semoga mobilnya menambah kebahagiaan baru tambah sukses sehat selalu yang agak unik adalah ya tadi tuh saya kaget sama Pak Gusi pas buka masker kan tadi itu itu siapa ya itu itu jadi bakal jadi aneh buat kita ke depannya sih Bu ya makanya nanti saya minta izin fotonya tanpa masker ya Pak jadi biar saya tahu buat foto doang buat foto doang nah buat teman-teman yang pengen tahu harga cash harga kedi tinggal telpon WA nomornya disini dan yang paling penting jangan lupa klik like dan subscribe bunyikan loncengnya agar gak bisa nyalain info penting terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir dalemnya gak perlu ya karena gak terlalu beda banyak interior dalem nanti saya kasih link beda lagi saya cuma mau bandingin yang perbedaan dari eksterior dari ras tipe GR Sport dengan ras tipe TRD ini yang disini udah siap kirim itu yang disana mohon maaf